halo halo semuanya selamat pagi teman-teman aku kira sebagai aku sekarang ini aku lagi goreng kentang kentangnya sudah dipukus sudah dibumbui garam sama bawang putih ya baru digoreng nah ini jadi kalau malas makan nasi saya biasanya begini aja yang simpel-simpel sekarang kentang yang saya angkat dulu temen-temen dan minyaknya yang saya kurangkan ini goreng kentangnya teman-teman mereka seperti goreng ubi aja tonton ini pengen goreng ubi tapi males mau ngambil panas di belakang tuh ada ubi sebenarnya saya kan punya pohon ubi satu pohon ubi mentega oke ini minyaknya aku kurangkan dikit oke sekarang aku mau masak kaki ayam ya teman-teman ini kaki ayamnya udah aku kukus juga 27 bersih buang air pertama terus dikukus ya ini bumbunya ada kunyit ada lengkuas ada serai ada cabai ada bawang putih salam kemirinya dua ya sekarang saya mau tumis dulu dulu bawang merahnya bawang merah lengkuas nah jahe serai salam yang di yang diulegnya pemiri bawang putih dua sebesar ibu jari kunyit dan bawang putih dua nah ini bawang merahnya ditumis sama lengkuas sama jahe sama serai nanti masuk bumbu ulek yang sama daun salamnya ceritanya lama nih nggak ketemu kaki ayam nah ini udah harum kita masukkan bumbu uleknya sama daun salam nah ini udah harum kita Tidak sambil lawit Ini goreng kentang santiknya sudah siap Boleh icip-icip juga nih Hmm, enak Oh Sudah harum, kita masukkan kaki ayamnya Kita kasih air ya, teman-teman Sampai jumpa 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 kecap bango teman-teman aku punya kecap bango yang mudah mau habis yang harus habiskan aja selamat menikmati terima kasih kita buka apinya dikit lalu kasih lada hitam mau aku tutup sebentar ya jadi siang ini menu aku ada sambal asam kangkung jepang sama kacang panjang ya teman-teman ya sudah saya rebus tadi sebentar cantik sayurnya ini sambal asam kukusnya juga sudah selesai tapi aku gak bikin banyak nah ini mungkin aku sama berdua sama ayah aja ya jadi menu aku siang ini sambal asam goreng kentang sama kaki ayam jadi ini gak usah makan nasi gini-gini aja makan sayur sejati biasa kalau dimasak males makan nasi gitu saya kalau nenek udah aku masakan sup sup gambar sama ayam ada steam ikan oke sepaskan kita tutup lagi sementara sampai kering airnya karena kaki airnya udah lembut teman-teman sudah diputus ya Oke kita cip-cip lagi goreng ngetang hmm ya hmm makhluk Wow selamat menikmati selamat menikmati selesai sudah masakan saya kaki ayam lada hitam ngoreng kentang sama asam simple saja masak tapi sedap murah meriah saya melapkan piringnya cukup makan seperti ini saja teman-teman karena ikan-ikan bosan saya daging juga bosan mau jambal kaki ayam saja hari ini nanti saya panggil ayam makan berdua sama ayam sama ini kampung jepang koreng kentang sambal asam kita icip-icip sambal asamnya hmm sugar oke teman-teman terima kasih ya semoga bermanfaat selamat beraktifitas hari Senin ya semoga semuanya sehat selalu dan selalu ikhlas ketika kita diuji ya aku mau cip-icip lagi ya kampung jepangnya nih oke assalamualaikum bye-bye selamat menikmati